Berkarir dalam dunia sepak bola bukanlah sebuah hal yang mudah. Seperti yang telah diketahui bahwa karir seorang pesepak bola tidaklah berlangsung dengan panjang. Ada batasan-batasan seperti kondisi fisik dan usia yang membuat pesepak bola harus menepi lebih cepat. Khususnya di sepak bola Indonesia, ada juga pemain yang memilih untuk pensiun dini demi mengejar karir di bidang lain yang dirasa lebih baik. Namun, di samping itu semua, tidak sedikit juga dari mantan pemain sepak bola nasional yang harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga usai pensiun dari dunia sepak bola. Dan berikut adalah 5 mantan pemain timnas yang banting setir setelah pensiun. Wahyu Wiji Astanto Wahyu Wiji Astanto merupakan seorang back berpostur tinggi andalan timnas Indonesia di awal tahun 2011. Di bawah asuhan pelatih Alfred Riedel, pemain berpostur 191 cm itu juga pernah dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Setelah menghabiskan karirnya di tim Persisolo, Wahyu kemudian sempat bermain untuk Persiba Bantul sebelum hijrah ke Semen Padang dan akhirnya pensiun di tahun 2015. Usai memutuskan gantung sepatu, pria 35 tahun itu diketahui saat ini tengah menjadi peternak lele di kampung halamanya di Karanganyar. Zainal Arief Mantan pemain Persita Tanggerang di era tahun 2006 hingga 2009, Zainal Arief pernah tampil memukau bersama dengan tim berjuluk Pendekar Cisadene dengan mencetak 44 gol dalam 48 penampilan. Hal itu membuatnya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia tahun 2007. Namun sayangnya, Zainal Arief saat itu dicoret oleh pelatih Ivan Kolev karena alasan indisipliner. Setelah pensiun dari sepak bola tanah air di tahun 2014, Zainal Arief kini berkarir sebagai pegawai negeri sipil dan bertugas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Keseharianya, Zainal Arief kini bertugas melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat. Ilham Jaya Kusuma Lahir di Palembang, Sumatera Selatan, nama Ilham Jaya Kusuma mulai dikenal saat membela tim Persita Tanggerang di era tahun 1996 hingga 2006. Ia juga sempat berkarir di Selangor, Malaysia sebelum akhirnya kembali ke tanah air di tahun 2007. Namanya masuk sebagai salah satu penyerang legendaris yang bermain di timnas Indonesia tahun 2004 hingga 2007. Setelah pensiun dari dunia sepak bola pada tahun 2012, Ilham Jaya Kusuma melanjutkan karir sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggerang. Ia bertugas di Dinas Cipta Karya Pemkap Tanggerang. Jack Comboy Jack Comboy merupakan mantan pemain kawakan di sepak bola Indonesia yang hanya membela dua klub sepanjang karirnya di sepak bola. Jack pernah bermain untuk Persipura Jayapura di tahun 1999 hingga 2003 dan hijrah ke PSM Makassar di tahun 2003. Hanya bermain selama satu musim, Jack Comboy kembali lagi ke Persipura di tahun 2004 dan berkarir bersama dengan tim Mutiara Hitam hingga pensiun tahun 2010. Selepas gantung sepatu, Jack Comboy dikabarkan aktif sebagai anggota wakil ketua Komisi 5 DPRD Papua. Anang Ma'ruf Mantan back timnas Indonesia di era akhir tahun 1990-an, Anang Ma'ruf merupakan salah satu pesepak bola nasional yang telah malang melintang ke berbagai klub di Nusantara. Ia juga memiliki 23 caps bersama dengan timnas Garuda di tahun 1995 hingga 2000. Namun, nasib sial pernah menimpa mantan pemain timnas itu. Sempat mencoba berinvestasi di Bali, Anang justru tertipu hingga tabungan selama ia berkarir di sepak bola ludes. Di tahun 2015, ia sempat banting setir menjadi pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, kabar terakhir menyebutkan bahwa Anang Ma'ruf kini telah mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Surabaya untuk menjadi staff di bidang olahraga dan prestasi di spora Surabaya. Saat ini, Anang bertugas mengawasi aset olahraga Pemkot Surabaya. Terima kasih telah menonton!